Saya bertanya ke Menteri PU, di seluruh Indonesia, berapa kilometer jalan tol yang telah kita punyai? Dijawab oleh Pak Menteri PU, 780 kilometer. Kemudian, saya hitung-hitung, saya ingat saat itu, saya diskusi dengan Pak Menteri PU, Pak Basuki, dalam lima tahun ini kita akan dapat berapa? Masa kita berpuluh tahun hanya 780? Saya hitung-hitung, saya hitung-hitung, enggak, lima tahun target kita, sementara 1.200. Tadi saya tanya bisik-bisik lagi, Pak Menteri, perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo kita? Tadi dihitung, ini, 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 tambah, 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 dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer. Saya enggak tahu, sampai terakhir hari ini, Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun ini? 1.900 kilometer. Sebagai bagian dari proyek strategis nasional PSN, pembangunan ruas jalan tol Yogyakarta-Pawin sepanjang 75,82 kilometer, kini telah dimulai. Proyek pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp14,26 triliun, diharapkan akan mampu memberikan dorongan perkembangan ekonomi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Memperkuat posisi Yogyakarta dalam industri, khususnya pariwisata yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga akan meningkatkan peran Yogyakarta sebagai daerah untuk perkembangan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan. Jalan tol Yogyakarta-Pawin akan melintasi dua wilayah, yaitu Provinsi Jawa Tengah sepanjang 68,17 kilometer, dan daerah istimewa Yogyakarta sepanjang 7,65 kilometer. Jalan tol Yogyakarta-Pawin, Jalan tol Semarang-Solo, dan Jalan tol Solo-Yogyakarta, Yogyakarta Internasional Airport Pulau Progo akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah, khususnya Yogyakarta-Solo dan Semarang. Ketiga jalan tol tersebut selain menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, juga meningkatkan kemudahan akses dari dan menuju kawasan strategis pariwisata nasional Candi Borobudur dan sekitarnya, serta Candi Perambanan Kalasan dan sekitarnya. Terdapat empat simpang susun, dan satu junction yang akan dipengun pada jalan tol ini, dimulai dari jangsen Pawen, simpang susun Ambarawa, simpang susun Pemanggung, simpang susun Magelang, hingga simpang susun Banyurojo yang akan terhubung dengan jangsen Sleman, Kejamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akan terkoneksi dengan jalan tol Solo Yogyakarta, Yogyakarta Internasional Airport Bulon Progo. Pembangunan jalan tol Yogyakarta Pawen dibagi menjadi enam seksi. Seksi satu, dimulai dari Yogyakarta sampai Banyurojo sepanjang 8,25 km. Seksi dua, dimulai dari Banyurojo sampai Borobudur sepanjang 15,26 km. Seksi tiga, dimulai dari Borobudur sampai dengan Magelang sepanjang 8,08 km. Seksi empat, dimulai dari Magelang sampai Temanggung sepanjang 16,46 km. Seksi lima, dimulai dari Temanggung sampai Ambarawa sepanjang 22,56 km. Dan seksi enam, dimulai dari Ambarawa sampai Pawen sepanjang 5,21 km. Titik 0 km atau titik awal dari jalan tol ini dimulai dari Jangsen Pawen yang terletak di kejamatan Pawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jangsen Pawen akan terkoneksi jalan tol Existing, Semarang, Solo. Simpang susun pertama adalah Simpang susun Ambarawa yang terletak di kejamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Simpang susun Ambarawa akan menghubungkan jalan tol Yogyakarta Pawen dengan akses jalan nasional Ambarawa, Pawen. Simpang susun kedua adalah Simpang susun Temanggung yang terletak di kejamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Simpang susun Temanggung menghubungkan jalan tol Yogyakarta Pawen dengan akses jalan nasional Magelang, Semarang. Simpang susun ketiga adalah Simpang susun Magelang yang terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Simpang susun Magelang menghubungkan jalan tol Yogyakarta Pawen dengan akses jalan nasional Magelang, Semarang. Simpang Susun keempat adalah Simpang Susun Banyorojol yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Simpang Susun Banyorojol menghubungkan jalan tol Yogyakarta-Bawen dengan akses jalan Tempel Dekso, Kabupaten Sleman. Jalan tol Yogyakarta-Bawen akan dibangun dengan 2x2 lajur dengan lebar sepanjang 3,6 meter dengan rencana kecepatan pada jalan utama 80 KBJ. Akan dibangun dengan desain struktur grade sepanjang 69,51 km dan struktur elevate sepanjang 6,31 km Kiring Road ke Barat, Jogja, tepatnya di atas Selokan, Mataram. Untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, diharapkan proyek ini dapat selesai sesuai dengan target, sehingga melancarkan distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata, serta meningkatkan konektivitas di sisi selatan Pulau Jawa. Terima kasih.